Assalamualaikum, selalu kabeh, tuan dan puan Salam jumpa dengan Teguh Sumber Madu seluruhku Dan apa kabarnya lor? Mudah-mudahan kabar seluruh semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah Dan mudah-mudahan selalu berkah ya lor Amin, amin, ya robbal ngalamin Rupanya disini ngomong yang belakang itu malah nangkepin nyamuk lor Hari ini saya mbolang lor berdua sama Mas Ali Dan ini tuh kita prosesnya mendatangi pohon yang lama Dulu pernah bersarang dan sekarang bersarang lagi lor Cuma yang seribu kali sayangnya itu Dia ini lor Kayaknya itu madunya sebagian udah itu lor Udah dimakan beruang dia Ini padahal hari itu Mas Angga ini yang ketemu ini Cuma karena dulu kan ini pohon ini saya yang masang paku Terus tidak diambil-ambil sama Mas Angganya Jadi tadi ketemu sama Mas Angga Terus saya bilang biar saya ambil ajalah Rupanya sampai sini itu sudah habis itu lor kayaknya itu lor Hancur berserakan Cuma dia ada lor bekasnya ini udah naik tiga Tapi yang satu udah habis total Ini yang satu pun kayaknya udah Nampak separoh tinggal separoh paling Tapi cobalah mau kita panjat aja lor Mana tau yang dua sarangnya itu masih ada rezekinya lah buat kita Nah itu di pohon namanya Ali Memang dia kan paling rajin buat nama di pohon lor Ya oke lah ya lor Tidak usah berlama-lama lor Biar nanti langsung sebentar lagi saya panjat aja Saya pakai safety dulu lor Nanti kita langsung lanjut di atas aja lor Kalau pohonnya ya lumayan berliuk-liuk juga ini lor Lumayan tinggi juga Oke lor Kami berdua udah sampai di atas ini lor Dan ini lor penampakan sarangnya ini lor Tapi yang memang udah sompel itu lor Masya Allah Wih padahal sarangnya harusnya lumayan besar Aduh wih panjang ini sebenarnya sarangnya lor Cuma sompel itu lor di ujungnya itu lor Dan kayaknya dua-duanya pula itu lor Di hadiah kayaknya Kalau sarangnya lumayan panjang dan besar banget itu lor Tapi nampak itu lor Bolong di atasnya Itu yang satunya di atas ini lor Nah itu dia Tapi kayaknya dipanjat juga dia kesanain lor Bekas sakarannya itu Naik juga dia kayaknya kesana Tapi yang mudah-mudahan aja masih ada semisanya lor Oke lor Bisa usah berlama-lama lor Biar langsung kita panjat aja yang di atas ini lor Nanti baru ambil yang ini mana tau Masih ada sisanya Sayang sayang lor Lor Oke lor Kita sudah sampai di depan sarangnya yang di atas ini lor Nah kalau sarangnya punya lumayan besar lor Walaupun dah besar banget Tapi ya udah Atau buri sarang juga sih lor Oke itu masalah itu masih Proses menyusul Mudah-mudahan ini masih utuh lor Baik Kaki-kakinya dia Bekasnya sampai di sini juga Entah Dimakan juga apa enggak Enggaknya enggak tahulah Orang kalau di Hutan tempat kami ini Yang masih banyak banget Beruangnya lor Jadi kadang kita Selalu berlomba Dengan dia Beruangnya lor Jepit Sini Bertegangan dulu kalau itu Naik di pakwa aja itu dulu Itu akar enggak Oke lah mas Ini embernya Oh kalau enggak lihat aja kantong madunya Masih ada apa enggak Nanti udah seneng-seneng kita mau manen Rupanya habis dimakan juga Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Oke Untung lalu yang ini Enggak dimakan juga rupanya Cuma dilihat paling dia lor Hanya langsung pake tangannya Tangannya tanganmu Tanganmu Siapa mas Siapa mas Untung lalu Masih dikasih Jatah Satu sarang ini Enggak dihabiskan Kalau yang bawah itu Kayaknya Habis kayaknya itu Memang ada sisanya Tapi paling tinggal sedikit Jadi yang ngintai kita Anggileles-lelesan dia Oke mas Tapi udah segel kok Polernya banyak ya Tau gitu Tadi dari sana dulu ya Mas Dari bawah dulu Tapi ya Saya pikir ini udah habis Dimakan berbuang juga Kok rupanya enggak Wih paten kali mas Pinter gula dia lor Yang dihabiskan Madinia yang besar banget Yang dihabiskan Yang di bawah itu Ini yang ditinggali Yang agak kecil dia Oke mas Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Oke Masih lumayan kok lor Alhamdulillah Mereng lah sebelah sini ya Oke Wih Padahal super tebal Kantong madunya Berarti yang di bawah itu Tebal banget Harusnya Allah Wih Ngocor Ngocor-ngocornya itu Mas Mas Oke Sekali potong aja Mas Biarin Oke lah lor Satu sarang yang ini Sudah selesai Langsung kita lanjut Ke proses sarang Yang di bawah itu lor Mudah-mudahan Masih Bisa dapat Madu yang Lumayan banyak juga Oke lah lor Saya biar Bantu mas Ali dulu Nanti kita Langsung lanjut Kalau sudah di sarang Yang satunya Lagi lor Oke lor Kita udah Sampai di sarang Yang satunya Kita udah siap-siap Mau memanennya Nah ini lor Tunggu dulu Kali Tunggu Lepas aja Kita ambirnya Mas Kan roko tahan Cuma dilihat dulu Madunya kira-kira Bagaimana Masya Allah Memang Habis Di korang dia Semua itu Loh Sebelah sana pun Nggak ada sisa Mas Memang habis Di jebol Sana sini Rupanya yang ini lor Mas Allah Memang Betul-betul Sadis Yaudah dirapikan aja Dibersihkan Mas Biar besok Dia buat madu lagi Nah biasanya dia Kalau nggak Ini lor Kalau nggak dibersihkan Gitu Nggak mau dia buat Madu lagi Mungkin bau beruangnya Masih ada Kontong madu Sebesar itu Mas Habis Total Kalau ini Tidak main-main Ini Sampai kering-kering Eh Yang satu sarang Gagal Lur manennya Udah Dirului Beruangnya Besar Panjang Lagian itu Memang Tahan aja dulu Kita turunkan aja dulu Dan oke lor Nanti Lihat hasilnya Seberapa Yang satu sarang Itu Dibawah aja Laya Lur Kami Agak susah Jauh-jauh Positinnya Dari Mas Ali Oke lor Nanti lengsung Kita lanjut Dibawah aja lor Kalau saya Sudah Sampai Dibawah Alhamdulillah lor Proses Sudah Selesai Mas Ali Dibawah Sudah Sampai Dibawah Padahal Pohonnya Rumit Kayak Gini Lur Bisa Manjat Beruangnya Heran Itu Lur Sampahnya Dia Makan Ini Eh Jadinya Kita Cuma Kebagian Satu Sarang Yang Agak Kecil Itu Lur Dan Inilah Dia Hasilnya Lur Tapi Walaupun Sarang Agak Kecil Lumayan Juga Lalur Madunya Ini Ini Saya Rasa Kalau 5 Kilo Atau 6 Kilo Gitu Ya Ada Ini Lur Dan Terima Kasih Banyak Sudah Berkunjung Ke channel Saya Sudah Menonton Video Saya Sampai Jumpa Kembali Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Suhun Lur